Hebo, Emil Audiru bersalaman dengan Erick Thohir. Tanda-tanda, Emil Audiru akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mendapatkan pujian dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Jelang Piala Asia U23. Dua pemain Timnas Indonesia berpeluang dilatih Robin Van Teresi musim depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat heboh pada Sabtu 13 April 2024. Erick menggugah foto dirinya yang sedang bersalaman dengan keeper Inter Milan, Emil Audiru Mulyadi. Erick Thohir menyebut dirinya memang sempat menjalin pertemuan dengan Emil Audiru. Menteri BUMN itu juga menyinggung latar belakang Emil. Diketahui, Emil Audiru Mulyadi lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat 27 tahun yang lalu. Ayah Emil asli Indonesia, sementara ibunya orang Italia. Bertemu Emil Audiru, pemain berdara Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membelah Inter Milan. Ujar Erick Thohir melalui Instagram. Erick Thohir menyebut dirinya mendukung penuh karir Emil Audiru Mulyadi. Apalagi saat ini Emil membelah Inter Milan yang merupakan klub favorit Erick. Diketahui, Inter Milan saat ini memimpin kelas main semantara seri A 2023-2024. Tim Aswan Simoni Insagi sangat mungkin meraih gelaran sekut itu di musim ini. Shin Taeyong mendapat pujian dari Konfederasi Bola AFC Jelang Piala Asia U23-2024. Tim Nas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Piala Asia 2024 yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam ajang ini, tim Aswan Sin Taeyong bergabung dengan grup A bersama tim Tuan Rumah Qatar Australia dan Yordania. Jelang menghadapi ajang dua tahunan ini, AFC merilis artikel soal perserta Piala Asia U23-2024. AFC menjelaskan bagaimana perjuangan Tim Nas Indonesia agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23-2024. AFC menyatakan bahwa Tim Nas U23 Indonesia akan menjalani debutnya di ajang ini. Pasalnya sejak turnamen ini pertama kali dikelar, Tim Nas U23 Indonesia tak pernah lolos ke putaran final sebelumnya hingga tahun 2024 ini. SC Herenven berpeluang dilatih oleh mantan keeper, mantan striker Tim Nas Belanda Robin Van Persie pada musim depan. SC Herenven diperkuat oleh dua pemain Tim Nas Indonesia, Tem Haye dan Nathan Chou. SC Herenven saat ini masih menempati peringkat ke-11 Liga Belanda musim ini. Posisi ini membuat SC Herenven memutuskan untuk tidak melanjutkan kotrak dari Case Van Woderen yang bakal kadaluarsa pada akhir musim. Nama Robby Van Persie menjadi salah satu yang dikaitkan dengan Tim berjuluk The Friesian itu. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, maka SC Herensen menjadi tim senior pertama yang dilatih oleh Robin Van Persie. Top skor sepanjang masa Tim Nas Belanda itu menjadi curu taktik Feyenoord Notre Dame.